Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada media Kami dari Forest Metro Jakarta Barat Akan menyampaikan preserilis Pengungkapan Kasus tindak pidana Narkotika Dia melibatkan Pabrik tigur Jadi kami telah Mengamankan beberapa orang Diawali dengan Penangkapan Seseorang yang dikenal sebagai Pabrik tigur Bernama R.I. Jadi rekan-rekan sudah tahu Namanya Yaitu pada hari Sabtu 27 Juni Sekitar jam 7 malam di Cibudur Bersama yang bersangkutan Diamankan Narkotika Berita menjadi sabu Lebih dari setengah gram Dan beberapa barang bukian lainnya Telah dilakukan Pendalaman Kemudian Petugas kami Melanjutkan Pengembangan dan menangkap Seorang lainnya Yang diketahui Memasuk Narkotika tersebut Kepada R.I. Orang ini adalah Inisial Aka Bersama Aka Bersama Aka ini Diamankan Sebuah handphone Berdasarkan itu Mengantarkan kami Kepada Petunjuk terkait dengan Dua orang di atasnya Yang Kita sebut sebagai Pengedarnya Atau bandarnya Kita tangkap di Depok Pada hari Minggu 28 Juni Dua orang tersebut Yaitu Inisial SH Dan RO Bersama kedua orang ini Diamankan 6 paket plastik Plastik Berisi sabu Jadi sebagai tambahan Petugas kami Telah Mengambil Atau melakukan Pemeriksaan Lapor Terhadap Saudara R.I. Nah untuk Hasilnya Belum bisa kita sampaikan Belum Karena memang Kita belum terima Saya kira itu Gak sebesarnya Nanti akan ditambahkan Secara teknis Oleh Kasat Nakobat Bapak Kapolres Dekankan media Kalian Jadi Kami mengulangi lagi Apa yang tadi disampaikan Bapak Kapolres Jadi prosesnya sudah Berjalan Ada 4 orang Saat ini yang Kami amankan Kami tangkap Dan Kempat-empatnya Saat ini sudah Kami periksa Sebagai tersangka Statusnya Dan kami lakukan penahanan Di Mapolres Metro Jakarta Barat Jadi untuk BB-nya Ini yang sudah tergelar Di depan Rekan-rekan sekalian Kemudian Kemudian Untuk hasil Cek urinnya Itu kami lakukan peneritaan Terhadap saudara RI Cek urinnya negatif Masih dilakukan peneritaan Pemeriksaan rambut Kami akan tunggu hasilnya Setelah nanti Kami mendapatkan hasilnya Kami kabarkan lagi Kepada Awat media Pengakuan dari yang bersangkutan Terakhir memakai Itu Satu minggu yang lalu Atau hari-hari Ini yang menjadi Pertanyaan Dari rekan-rekan Selama ini Kami jawab Siang ini pada saat Presiden di sini Atau pada saat Presiden di sini Sementara itu Yang bisa kami sampaikan Mungkin ada Pertanyaan-pertanyaan Terkait teknis Yang memang bisa Kami sampaikan Nanti akan kami jawab Yang belum bisa Kami sampaikan Menunggu Nanti kami akan menjawab Sebagai pertanyaan Kami kepada publik Jika memang sudah bisa Kami Beritakan kepada Rekat-rekan sekalian Saya bersilakan Dari keterangan yang bersangkutan Sudah Sekitar satu tahun Saat ditemukan itu Barang bukti kita temukan Di rumahnya Disembunyikan oleh Yang bersangkutan Di kemasan Perharun Ini Jadi Disembunyikan di sini Jadi anggota melakukan Penggila dahas Mencari barang bukti Di kamar yang bersangkutan Ditemukan Disembunyikan Di balik pengaruhi Dalam pemeriksaan disebutkan Untuk menghilangkan stres Pada saat yang bersangkutan Ada banyak pikiran Dan sebagainya Yaitu alasan yang disampaikan Dalam pemeriksaan Baik Mungkin bisa dijelaskan Bapak Mungkin bisa dijelaskan Bapak Kenapa Kenapa ini ditambang Bisa dijelaskan Baik Jadi dalam pemeriksaan ini Pasal yang kami terapkan Itu pasal 114 Dan pasal 112 Jadi Memang belum Pasal Pemakai Atau penggunaan narkoba Kita harus melihat lagi Nanti dari hasil Cek rambutnya Tapi untuk Setiap masyarakat Yang Anda Kedapatan Menguasai Barang Haram ini Narkotika Itu sudah ada Ancaman pidananya Pada saat Anda Menguasai Yang kedua Pada saat Anda Melakukan pembelian Itu juga ada pidananya Pada saat Anda Melakukan penjualan Itu juga ada pidananya Jadi Undang-undang narkotika Yang berlaku di negara kita Ini memang Nah sebetulnya Sudah sangat kuat Sudah sangat keras Jadi tinggal bagaimana Kita menerapkannya Jadi bukan karena Hasil CU saja Yang menjadi acuan Itu salah satu poin Yang akan menjadi Pertimbangan penyidik Dalam laporan publik saat Tapi saat kami mendapati Orang-orang yang Menguasai narkoba Prosesnya Proses hukum Pendegakan hukum Pasti akan kami lakukan Karena itu sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan Jadi Terhadap Pembersakutan Saat ini kami Terapkan Pasal 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 12 Junto 132 Undang-Undang Narkotika Undang-Undang 35 tahun 2009 Lancaman maksimalnya 20 tahun penjara Pak Asad Salah satu pesanan Kru Sebuah PH Apakah Pendegakan akan Melakukan Dimitikkan Orang-orang PH Ya jadi Rencana kami Akan memanggil Dari Produk Sin House Keempat Saudara RI Dan Saudara Kepertiga Karena kami Akan mendalami Untuk mendapatkan Gambaran Yang lebih luas Juga Gambaran yang lebih Mendalam Tentang bagaimana Peredaran ini Di kalangan Rekan-rekan Yang berprofesi Terkentu Jadi Kita tidak Ingin berspekulasi Tapi kami perlu Untuk melakukan Langkah-langkah Untuk mendalami Sehingga kita bisa Bersama-sama Karena Narkoba ini Perangnya Perang kita semua Jadi Di segala Lagi Di pekerjaan Profesi Kita akan Sentuh Untuk Bersama-sama Kita lakukan Pencegahan-pencegahan Kedepannya Itu yang Kami harapkan Nanti Akan kita lihat Waktunya Tapi yang Iblas Akan kami panggil Dari Produk Sin House Pak Kati Dan Akal ini Transaksinya Gimana Dan berapa Kali Sudah Pak Kalau Dimananya Salah satu Keterangannya Itu di Lokasi Sudik Jadi Berapa Kalinya Itu selama Setahun ini Yang Menyuplai Barang kepada RI Dari pengakuannya Ya ini Masih Kami lakukan Pendalaman Itu dari Akal Ini kenapa Ada alasan Yang tadi Saya sampaikan Sebelumnya Kami harus Melakukan Pendalaman Dengan Memanggil Produk Sin House Adalagi Terima kasih